Halo semuanya, Assalamualaikum Berjumpa kembali di Dapur CDC Pada video kali ini Saya akan berbagi resep Olahan tepung taro menjadi roti Yang lembut dan cocok banget Menjadi stok di rumah Untuk teman ngopi atau ngeteh Bahkan bekal anak-anak Yaitu taro swirow bread Yang tampilannya sangat menarik banget Mudah juga cara pembuatannya Dan sederhana bahannya Untuk tahu cara pembuatannya Yuk nonton video ini hingga selesai Sebelumnya Mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yaitu 1 butir telur 10 gram susu bubuk 35 gram margarin 300 gram tepung roti 1 sendok makan tepung taro 4 gram ragi instan 130 hingga 140 gram air dingin 50 gram gula pasir Dan 3 gram garam Untuk cara pembuatannya Siapkan wadah Di sini karena saya akan menggunakan mixer Jadi saya gunakan langsung wadah mixer Untuk mencampurkan semua bahan kering Seperti tepung Susu bubuk Gula pasir Dan juga ragi Lalu aduk Lalu aduk hingga merata Sebelum dipasangkan ke mixer Ini saya lakukan pengadukan Menggunakan spatula seperti ini Untuk mempercepat proses pengadukan Jika sudah tercampur merata Kemudian baru dipasangkan di mixer Selanjutnya Tambahkan telur Dan juga sebagian air Lalu aduk dengan kecepatan rendah Hingga setengah kalis Di sini untuk airnya Saya tambahkan secara bertahap Agar bisa disesuaikan dengan kelembaban adonan Karena dalam beberapa kondisi Jika air langsung ditambahkan sekaligus Bisa menyebabkan adonan kelebihan air Sehingga jika ditambahkan secara bertahap Seperti ini Kita dapat menyesuaikan jumlah air Dengan kelembaban adonannya Ini adalah menurut saya Jika bunda-bunda punya persepsi lain Juga boleh diterapkan ya Jika adonan sudah setengah kalis Selanjutnya Tambahkan margarin dan juga garam Lalu mixer kembali Dengan kecepatan rendah Menuju kecepatan tinggi Hingga adonan kali sempurna Adonan dikatakan kalis sempurna Yaitu ketika gluten dari adonan Sudah terbentuk secara sempurna Yaitu ditandai dengan terbentuknya Lapisan window pada adonan Seperti ini Lalu lepas dari mixer Dan keluarkan adonan dari bolnya Kemudian Bulatkan adonan hingga mulus Lalu bagi adonan menjadi dua bagian Dengan berat yang sama Lalu bulatkan atau ronding kembali Untuk adonan yang pertama Selanjutnya Masukkan ke dalam wadah Dan sisihkan Jangan lupa tutup Agar adonan tidak kering Untuk adonan berikutnya Masukkan kembali Ke dalam bol mixer sebelumnya Kemudian Ambil tepung taro Tambahkan sedikit air Lalu aduk-aduk hingga merata Lalu tambahkan ke dalam adonan yang kedua Dan mixer hingga tercampur merata Sudah tercampur merata Matikan mixer Keluarkan adonan ke alas kerja Lalu bulatkan hingga mulus Kemudian Masukkan ke dalam wadah Lalu proofing bersama adonan yang pertama Selama 35 menit Dengan ditutup kain serbet Seperti ini Setelah 35 menit Adonan sudah lebih mengembang Selanjutnya Siapkan catakan roti Disini saya gunakan Ukuran 20 x 10 cm Yang bisa ditutup seperti ini Tahap berikutnya Ambil adonan pertama Yang sudah terlebih dahulu Di proofing selama 35 menit Kempeskan lalu gilas Memanjang Sesuai ukuran catakan Kira-kira lebarnya Seperti ini ya bun Bisa disesuaikan Dengan catakan Milik bunda-bunda di rumah ya Selanjutnya Adonan yang telah digilas ini Disisikan terlebih dahulu Selanjutnya Menuju adonan yang kedua Kempeskan adonan Lalu gilas dengan cara Dan hasil yang sama Seperti perlakuan Adonan yang pertama Jika sudah selesai Kemudian Letakkan adonan yang kedua ini Di atas adonan yang pertama Lalu ratakan Dan gulung seperti ini Hingga ke ujung Kemudian Masukkan adonan ini Kedalam catakan Yang telah dioleskan Dengan margarin sebelumnya Kemudian Tutup dengan kain serbet Dan proofing selama 1 jam Setelah 1 jam Adonan sudah mengembang 2 kali lipat Jangan sampai Adonan mengembang Melebihi batas Dari catakan Jarak adonan Dengan permukaan Catakan Minimal 1 cm Kemudian Pada bagian permukaan Adonan Oleskan Campuran telur Dan susu Di atasnya Supaya Hasilnya Lebih glowing Kemudian Tutup dan panggang Pada suhu 180 derajat Celcius Api atas bawah Selama 35 menit Tergantung Oven masing-masing Dan jika sudah matang Dinginkan Dan keluarkan Dari catakan Dan tara Ini dia Taros Wirral bread Yang super cantik Dan enak banget Tekstur rotinya Lembut Dan ketika Tadi sobek Ada sensasi Lapisannya Ini sangat cocok Menjadi ide kreasi Roti Buat bunda-bunda Di rumah Selamat mencoba Di rumah bunda-bunda Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Video ini Ketemanan kerabat Bunda-bunda Jika ada salah Mohon maaf Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax